Dalam film kali ini kita akan disungguhkan cerita tentang alien yang datang ke bumi untuk menculik para manusia dan dijadikan seperti bahan percobaan bagi mereka. Dimana para alien ini berusaha menciptakan manusia yang dimodif setengah alien dan mereka memberikan sebuah tanda khusus pada manusia-manusia modifan tersebut. Seperti di awal film ini dimana kita ditembongkan dua orang astronot yang sedang melakukan perbaikan pada bagian luar di stasiun luar angkasa. Sampai ada sebuah bayangan yang sangat besar lalu diikuti dengan suara yang menyakitkan telinga mereka dan ketika mereka berbalik. Kisah akan berfokus pada lima orang remaja yang akan melakukan liburan di sebuah kabin di tengah hutan. Mereka adalah Brendan, Annie, Kara, Robbie, dan Charlie. Dalam perjalanannya mereka nyimpang sejenak ke sebuah pom ini untuk mengisi bahan bakar sambil menunggu si Brendan yang seorang pornografi mencoba mencari objek foto yang bagus dengan cara berkeliling. Hingga dia menemukan sebuah mobil kolbuntung dimana disana terdapat hal yang mencurigakan karena ada sesuatu yang ditutupi terpal dan terdapat darah yang berceceran. Lalu tiba-tiba... Datang seorang pria dari belakang yang kemudian langsung menyamlehnya. Pria itu bernama Asep Olympus. Tapi orang-orang memanggilnya The Hunter. Dia adalah mantan astronot yang di awal film tadi pernah melihat kedatangan para alien. Karena dia mengira Brendan adalah seorang wartawan, dia pun membuang kameranya dan memaksa Brendan untuk melihat buntelan yang terdapat pada mobilnya tersebut. Dan saat dibuka ternyata itu hanyalah seekor uncal hasil buruan si Asep Olympus ini. Singkat cerita setelah selesai mengisi bensin dan Brendan berhasil kabur dari Asep, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan setelah sampai di tempat tujuan, Rob dan Kara berencana akan langsung berkembang biak. You know what I mean. Sementara Charlie dan Annie menemani Brendan untuk memasang kamera sensor gerak yang tidak jauh dari kabin sebagai usahanya untuk mendapatkan foto seekor beruang. Tidak jauh dari sana mereka bertiga menemukan sebuah gubuk tua dan tanpa pikir panjang langsung masuk dan memeriksa dalamannya. Ternyata di dalamnya penuh dengan hewan yang diawetkan dan dipajang. Dan yang paling mengejutkan ada sebuah radar dan radio militer yang masih berfungsi dengan baik. Di sana mereka juga menemukan sebuah foto yang ternyata itu adalah si Asep Olympus saat masih bertugas sebagai astronot. Tidak lama datang sebuah mobil yang tentu saja itu adalah si Asep. Tiga secoli yang panik pun langsung masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Asep yang menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke gubuknya pun langsung bersiap dengan senjatanya. Tapi tiga orang ini berhasil kabur lewat jendela dan langsung melarikan diri. Asep yang sudah tahu langsung tancap gas dan mengejar mereka dengan mobilnya. Ini nih yang bikin kesel. Seperti sinetron Indosapar saat dikejar mobil bukannya lari ke galengan sawah malah terus aja mempahai jalan. Greget jadinya. Mereka bertiga terus berlari sampai kimono menjadi kimoci dan pengejaran Asep pun terhenti karena pohon tumbang menabrak mobilnya. Sementara itu Rob dan Kara yang sedang melakukan warming up harus terhenti karena sebuah berita di televisi yang menayangkan sebuah kejadian. Badai ini terlihat tidak biasa mirip seperti akan terjadi tornado tapi dah lain. Sampai Brandon, Charlie, dan Annie tiba di sana dengan kepanikannya dan semakin panik karena menyaksikan berita tersebut. Ditambah mereka juga melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri badai yang baru saja diberitakan di televisi itu. Di sana masalah terus menghantui mereka Rob dan Charlie mengetahui bahwa aki mobilnya telah sengaja dirusak oleh seseorang sehingga mereka terpaksa harus ngecas aki tersebut. Charlie yang mengetahui pelakunya adalah si Asep memberitahukannya kepada Rob namun Rob meminta supaya Charlie merahasiakan hal tersebut dari kaum hawa agar tidak terjadi kepanikan. Malam harinya Asep terlihat sedang mempersiapkan beberapa tombak yang diolesi dengan racun yang dia siapkan. Dan saat sudah berada di luar dia melihat pesawat luar angkasa muncul dari balik awan dan sesuatu yang bersinar meluncur ke bawah. Lalu Asep Olympus pun tiba-tiba kejang seperti kerasukan sesuatu. Sementara itu di kabin Brandon berhasil mendapatkan sebuah foto dari kamera yang dia pasang di hutan tempoh hari. Dia pun memanggil teman-temannya untuk menunjukkan foto tersebut. Namun saat diperbesar ternyata itu adalah Asep Olympus dengan matanya yang bersinar. Rob yang takut akan terjadi hal buruk langsung bergegas ke mobilnya untuk mengambil pistol. Tapi dari jauh ternyata Asep sudah mengawasinya. Saat akan kembali masuk Rob tiba-tiba menginjak sebuah cairan lengket seperti adonan anak. Dan ketika dia menoong ke selas-selapapan ternyata di kolongnya ada seekor alien. Ketika semua sudah berkumpul dan merencanakan untuk kabur dari sana. Tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Charlie, Annie dan Brandon pun langsung memeriksanya. Tanpa diduga di sana mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah benda melayang berbentuk seperti ubur-ubur yang mengeluarkan cahaya kemerahan. Lalu datang Rob dan menyuruh Brandon untuk mengambil aki mobilnya yang sedang dicas ditemani oleh Annie. Sementara itu Rob dan Charlie kehilangan Kara yang tadinya berada di ruang tamu. Dan mereka malah kedatangan alien beserta dengan benda aneh seperti yang mereka temui di dapur. Dengan pistolnya Rob berusaha untuk menembak alien itu. Namun yang terjadi dia malah menembak Kara yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena takut alien akan datang, Rob pun membawa Kara ke garasi di mana Annie dan Brandon berada. Di sana mereka mencoba menolong Kara namun sayang nyawanya tidak terselamatkan lagi. Karena frustasi Rob kemudian mengancam teman-temannya dan menyuruh mereka lari ke hutan untuk mengalihkan perhatian alien. Dan dia berencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun saat perhatiannya teralihkan oleh cahaya merah, Charlie langsung menyerangnya dan berusaha mengambil pistol yang dipegang oleh Rob. Perkelahian pun terjadi di antara mereka yang kemudian menyebabkan Rob harus tidak gorop pada sebuah kayu dan membuatnya langsung tergeletak. Charlie, Annie dan Brandon pun langsung pergi dari tempat itu menggunakan mobil mereka. Belum jauh berjalan tiba-tiba Rob sudah ada dan menghalangi jalan mereka sambil mengacungkan pistolnya. Charlie yang kaget pun langsung banting setir sampai mobilnya terguling. Beruntung mereka masih selamat. Pesawat alien datang dan langsung menarik Rob masuk dengan cahayanya. Charlie dan temannya yang ketakutan pun langsung mangpre terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Namun mereka harus terhenti saat asma yang diderita Annie kambuh. Dan di saat itulah Annie melihat sebuah tangan di ranting pohon. Saat Charlie dan Brandon memeriksanya, tiba-tiba tangan itu bergerak. Sontak hal tersebut membuat mereka lari ketakutan. Karena berlari dalam kepanikan, Brandon terpisah dari Charlie dan Annie. Sampai dia melihat gubuk tua milik si Asep dan berencana untuk berlindung di sana. Namun baru berjalan beberapa langkah. Kakinya terkena jebakan yang dipasang oleh si Asep dan teriakannya terdengar oleh Charlie dan Annie yang kemudian langsung menghampirinya. Annie pun mencoba mencari bantuan melalui radio yang berada di gubuk si Asep yang tidak jauh dari sana. Sementara Charlie mencoba membuka jebakan yang menjepit kaki Brandon dan tiba-tiba si Asep datang sambil menodongkan senjatanya. Ternyata si Asep menolong mereka untuk melepaskan jebakan tersebut dan saat itulah Annie kembali dan mengatakan bahwa ada alien di gubuk milik Asep. Asep yang mengetahui alien akan datang kemudian membawa mereka untuk bersembunyi di balik batang pohon. Namun tak diduga mereka dijadikan umpan oleh Asep agar alien masuk ke dalam jebakannya. Dan ternyata itu berhasil membuat satu alien masuk ke dalam lubang jebakan. Tanpa pikir panjang Asep pun langsung menembak alien tersebut. Setelah salah satu alien berhasil dilumpuhkan Asep membawa Charlie, Annie, dan Brandon ke gubuknya. Di sana dia mengobati kaki Brandon yang terluka. Tapi Annie yang sebelumnya berhasil menghubungi bantuan militer lewat radio berencana mengajak Charlie dan Brandon kabur dari sana menuju titik penjemputan yang telah ditentukan. Namun baru saja akan mencuri kunci mobil Asep, Asep mengetahuinya dan mengatakan kalau mobilnya sudah tidak bisa menyala lagi. Di sini perbincangan pun terjadi antara mereka dan kebenaran tentang siapa itu Asep Olympus pun terkuak. Jadi si Asep ini adalah seorang astronot yang kita lihat di awal film. Dia juga adalah korban penculikan oleh alien. Cenah mah katanya alien ini menculik manusia sebagai upaya invasi mereka di bumi. Mereka telah mengupgrade para manusia yang diculik ini dengan menenamkan sesuatu seperti implan pada tubuh manusia itu supaya bisa dikendalikan. Nah si Asep ini bisa dibilang adalah percobaannya yang gagal. Karena setelah diupgrade ternyata dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri tapi sudah memiliki sedikit kekuatan seperti alien. Nah tidak lama si Asep pun membawa mayat alien yang telah dia bunuh dan terlihat melakukan sesuatu pada mayat tersebut. Annie melihat hal tersebut sebagai kesempatan mereka untuk kabur dari sana. Namun belum sempat pergi, alien yang lainnya datang ke sana diikuti Brandon yang tiba-tiba menghilang. Beruntung mereka berhasil keluar kemudian si Asep yang ternyata baik hati ini menyuruh Charlie dan Annie untuk kabur. Sementara dia akan mencoba untuk melawan alien yang ada di sana. Setelah berhasil lari Charlie dan Annie sampai di sebuah danau dimana disitulah rencana tempat penjemputan yang diperintahkan oleh militer dari radio. Namun tak diduga sebuah pesawat alien muncul di sana yang kemudian langsung menarik mereka berdua dengan cahayanya. Saat terbangun Charlie sudah berada di suatu tempat aneh yang sepertinya itu di dalam pesawat alien, dia pun berusaha mencari jalan keluar dengan menyusuri lorong-lorong di sana. Namun tak diduga dia menemukan Brandon dalam kondisi yang sangat aneh karena bagian bawah tubuhnya sudah dimodifikasi. Dia pun pergi meninggalkannya tapi di ruangan lain lagi-lagi dia menemukan temannya yaitu Rob yang juga sudah dalam kondisi yang aneh. Tidak lama Charlie mendengar Annie yang memanggilnya, dia pun kemudian bergegas mencari asal suara tersebut. Saat ditemukan Annie juga sudah dalam kondisi seperti Rob, dia direndam dalam sebuah wadah dan ketika Charlie menariknya keluar, sesuatu yang menempel pada punggung Annie terlepas. Hal itu langsung membuat Annie kejang dan tidak sadarkan diri. Saat berusaha menyadarkan Annie, tiba-tiba seekor alien datang lagi. Charlie berusaha membunuh alien tersebut, namun tikaman kampak nangga geninya tidak mempan, malah alien itu menyerang balik dan mengerlepkan Charlie ke dalam air. Saat tersadar kembali Charlie dan Annie sudah berada di tengah hutan dengan tanda di lengan persis seperti yang Asep miliki tempoh hari. Dan mereka pun tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi kepada mereka semalam. Sementara itu Rob dan Brandon terlihat mempunyai sebuah kekuatan. Mereka bahkan bisa menggeserkan sebuah mobil hanya dengan tangan mereka sendiri. Saat berkumpul kembali di kabin, hal yang tak diduga terjadi. Kara yang kita ketahui sudah meninggal karena tertembak. Ternyata dia muncul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan mereka semua seperti tidak pernah ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Singkat cerita dalam perjalanan pulang, mereka dicegat seorang polisi dan beberapa tentara. Polisi tersebut kemudian memeriksa mereka dan sepertinya polisi sudah tahu bahwa orang yang mempunyai tanda di tubuhnya memiliki keterlibatan dengan alien. Namun bukannya menangkap mereka, polisi tersebut dan para tentara itu malah menembaki mereka satu per satu. Charlie yang belum sempat tertembak berhasil merebut pistol. Si polisi menggunakan kekuatan telekinesisnya dan membunuh para polisi itu dibantu oleh Asep yang tiba-tiba muncul dari hutan. Charlie, Annie dan Brendan berhasil selamat namun Rob dan Kara tertembak di dadanya dan terkapar di sana. Mereka bertiga pun meninggalkannya karena mengira Rob dan Kara sudah meninggal. Namun tidak lama ternyata Kara mempunyai kemampuan menyembuhkan diri yang sangat luar biasa. Dia juga berhasil menyembuhkan luka tembak Rob dan membuatnya hidup kembali. Kemudian di akhir film, Charlie, Annie dan Brendan memandang ibadah yang sama seperti saat kedatangan pesawat alien. Dan cerita pun diakhiri dengan kedatangan Bang Emok. Terima kasih telah menonton!